Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya selalu lebih kesehatan ya Amin Hari ini bertemu lagi dengan Pak Ilvan Tentu saja dalam pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga ya anak-anak Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa mulai Doa selesai Salam olahraga Sehat, cerdas, ceria Anak-anak, hari ini kita belajar lagi pendidikan jasmani, olahraga, dan juga kesehatan ya Tema 4, sub tema 2 Nah, materi kita pada hari ini yaitu gerak keseimbangan dan juga latihan kelenturan Kompetensi dasar dalam pembelajaran kali ini sendiri yaitu 3.4 Memahami prosedur bergerak secara seimbang, lentur, dan juga kuat dalam rangka pengembangan kebukaran jasmani melalui permainan sederhana atau tradisional 4.4 mempraktikan prosedur bergerak secara seimbang, lentur, dan juga kuat dalam rangka pengembangan kebukaran jasmani melalui permainan sederhana atau tradisional Tujuan dari pembelajaran ini sendiri yaitu yang pertama nantinya anak-anak dapat menjelaskan prosedur bergerak secara seimbang Dominan statis dalam rangka pengembangan kebukaran jasmani melalui permainan sederhana atau tradisional dengan benar Yang kedua, yaitu nantinya anak-anak dapat menjelaskan prosedur bergerak kelenturan tubuh dominan bagian atas dalam rangka pengembangan kebukaran jasmani melalui permainan sederhana atau permainan tradisional dengan benar Yang ketiga, nantinya anak-anak dapat mempraktikan gerakan secara seimbang dominan statis dalam rangka pengembangan kebukaran jasmani melalui permainan sederhana atau tradisional dengan benar Yang keempat, yaitu nantinya anak-anak dapat mempraktikan gerakan kelenturan tubuh dominan bagian atas dalam rangka pengembangan kebukaran jasmani melalui permainan sederhana atau tradisional dengan benar Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar yaitu keseimbangan, yaitu keseimbangan duduk dan juga berdiri Apakah anak masih ingat apa itu keseimbangan? Keseimbangan adalah kemampuan tubuh dalam mengendalikan organ tubuh serta syaraf otot agar gerakan tubuh dapat dikendalikan dengan baik ya anak-anak Nah, keseimbangan dibagi menjadi dua Yang pertama yaitu statis dan yang kedua yaitu dinamis Statis merupakan keseimbangan tubuh dalam posisi diam Kemampuan yang diperlukan seseorang untuk mempertahankan tubuh dalam posisi diam atau tanpa gerakan Yang kedua yaitu keseimbangan dinamis Keseimbangan dinamis merupakan kemampuan tubuh untuk menjaga keseimbangan saat melakukan gerakan atau aktivitas Untuk materi kita hari ini yaitu keseimbangan statis berbaring Keseimbangan statis berbaring sendiri dibagi menjadi tiga yaitu terlentang, miring, dan juga telungkup Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu keseimbangan berbaring terlentang Yang pertama yaitu tidur terlentang Yang kedua kepala ditekuk dan ditahan selama beberapa detik Yang ketiga kepala dan punggung ditekuk dan tahan beberapa detik Yang selanjutnya yaitu keseimbangan berbaring posisi miring Yang kedua angkat kaki dan tahan beberapa detik Yang ketiga tekuk kaki ke belakang dan tahan beberapa detik Selanjutnya yaitu keseimbangan berbaring terlentang Selanjutnya yaitu keseimbangan berbaring terlengkup Pertama yaitu berbaring posisi terlengkup Yang kedua angkat salah satu kaki dan tahan beberapa detik Yang ketiga yaitu angkat kedua kaki dan tahan beberapa detik Dan selanjutnya yaitu latihan kelenturan Kelenturan adalah keadaan di mana adanya keleluasan pada otot-otot tubuh Terutama pada bagian persendian seseorang Latihan kelenturan ada tiga yaitu persendian pinggang Persendian leher dan juga persendian lengan Nah langsung saja kita masuk ke yang pertama yaitu persendian leher Nyatanya diriku kadang buatmu marah Namun segala maafu kau berikan Yang selanjutnya yaitu persendian lengan Berikut adalah contohnya Terima kasih Selanjutnya yaitu persendian pinggang Terima kasih Terima kasih Nah itu tadi merupakan pembelajaran penjajah kita pada pagi hari ini anak-anak Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini Marilah kita berdoa menghubungan dan berdoa kita masing-masing ya anak-anak Nah berdoa menghubungan agama dan berdoa kita masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Terima kasih buat anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran penjajah pada pagi hari ini Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan Jaga kebersihan Banyak minum air putih Dan juga selalu berpelahraga Nah Sampai ketemu di pertemuan berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh